Anaknya pernah digigit kobra, Panji Petualang buka suara soal kematian mantan asisten akibat King Cobra. Mantan asisten Panji Petualang, Alprih Priyono meninggal dunia setelah digigit bayi ular King Cobra pada minggu 18 Desember 2022. Panji mengaku tak tahu pasti soal kronologi Alprih digigit ular tersebut saat ditemui di kawasan Tenden, Jakarta Selatan selasa 27 Desember 2022. Panji menyebut baru mengetahui kabar kepergian sahabatnya itu dari keluarga Alprih yang kala itu memberitahu istrinya. Di luar insiden maut tersebut, Panji mengatakan Alprih dan dirinya kini sudah beda visi dan misi. Alprih diketahui adalah seorang YouTuber dan sudah memiliki channel Youtubenya sendiri. Panji menyebut, kanal Youtube Alprih lebih merujuk ke kegiatan atraksi bersama hewan, sedangkan Panji lebih menekankan sisi konservasi dan edukasi. Kemudian, Panji Petualang menjawab komentar miring warganet yang menyebutnya sama sekali tak menunjukkan bela sungkawa atas kepergian mantan asistennya, Alprih Priyono. Menurut Panji, tidak semua hal termasuk perasaan dukanya harus diumbar. Panji Petualang pun mengenang sosok Alprih Priyono sebagai seorang ahli di bidang penanganan ular. Sebagai informasi, kronologi Alprih meninggal digigit ular saat melakukan rescue di Gang Lipur, Sukabumi, Jawa Barat. Alprih yang dikenal bisa menangani ular tiba-tiba digigit bayi King Kobra tersebut. Setelah digigit ular, Alprih diketahui sempat dilarikan ke rumah sakit dan mendapat penanganan, namun nyawanya tak tertolong beberapa jam kemudian. Di sisi lain, Panji mengakui bahwa insiden gigitan ular sempat menimpa anaknya. Anak kedua Panji, Aufa Putra Naja, ternyata pernah terkena gigitan ular kobra. Kala itu, lanjut Panji, ada ular kobra masuk ke rumah namun ternyata bukan ular dari kandang. Kemudian karena kebetulan rumah masih di pinggiran sawah lalu ditangkap oleh anaknya, Aufa kemudian sempat terkena gigitan ular hingga luka pada tangannya menghitam. Ternyata saat dilihat oleh Panji, daerah bekas gigitan sudah diikat kuat. Saat itu, Panji dan keluarganya sempat panik dan pasrah. Panji lalu segera membawa Aufa ke rumah sakit, namun Panji menyebut luka bekas gigitan ular pada tubuh Aufa sembuh berkat pengobatan Panji sendiri. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!